Timnas Indonesia Libas Brunei 6-0, Sintai Yong Puji Kerja Keras Pemain Sintai Yong memuji kinerja para pemain Timnas Indonesia usai meraih kemenangan besar atas Brunei pada laik kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia Besutan Sintai Yong berhasil membawa hasil bagus saat bertandang ke Brunei Darussalam. Bertanding di Stadion Sultan Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan, pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023, malam WIB, Indonesia sukses melibas Brunei dengan skor 6-0. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berkat kemenangan agregat 12-0 atas Brunei. Usai laga, Sintai Yong menyampaikan pujian kepada para pemain Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa personel skuad Garuda telah menunjukkan kerja keras di lapangan. Kami bandingkan skuad pertandingan pertama dengan yang kedua. Hampir 70 persen diganti dan para pemain sendiri memang sangat bekerja keras dan bermain baik, kata STY, dikutip dari antara. Sementara itu, Hoki Caraka yang mencetak gol perdananya bersama skuad Garuda Senior berterima kasih kepada Sintai Yong karena diberi kesempatan main sejak awal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Sint yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Ini adalah kerja keras tim sehingga saya bisa mendapatkan hasil maksimal. Semoga permainan kami semakin membaik, ucap Hoki. Berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia masuk Grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di babak kedua, skuad Garuda bakal bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Rangkaian pertandingan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bakal dimulai pada tanggal 16 November 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!